ini kerasa kok teman teman ini dia sudah gak mau makan ya betinanya oke halo teman teman semua kembali lagi channel fake iguana oke teman teman jadi ini pagi ya masih pagi jam 8.30 jam 8 lah ini barusan saya bersihkan kandang sudah bersih semua termasuk lewat gecko juga sudah makan semua teman teman ini tinggal nunggu panas nanti tinggal kita jemur ya jadi PR kali ini sudah selesai untuk membersihkan kandang tinggal di jemur aja teman teman ya ini masih pagi masih belum ada panas dan kita cek kondisi dari semua reptil disini teman teman ya seperti apa mulai dari yang ada di garasi dulu teman teman ya baru kita ke depan nantinya oke teman teman jadi disini ada babyan iguana baby up ya disini ada red dan super red dimana ini saya jual teman teman ya untuk red di harga 300.000 untuk super red di harga 500.000 teman teman lalu disini ada green iguana teman teman ini mulus ya mulus ya disini ada green iguana dimana harga green iguana ini 200.000 teman teman mulai 200.000 ya tergantung motif mutasi dan spike itu oke ini ukurannya sudah 35 bahkan 40an lebih teman teman ya jadi sangat aman untuk di handle dan ini jina teman teman jina soalnya saya berikan kandang saya mandikan mereka semprot semprot ya tuh sering interaksi dengan saya ya jadi sudah nggak takut lagi dengan orang teman teman nah untuk yang di kandang bawah ini kandang campuran ini ini adalah iguana iguana yang minus teman teman nah minusnya mulai dari kuku copot lalu tel tip dan ekor putus yang paling parah hanya ada satu green ini tapi motifnya bagus cocok untuk indukan nah jadi untuk iguana minus ini dia harganya setengah dari harga iguana mulus ya seperti contoh iguana green itu ini harga 100.000 untuk yang red di harga 150.000 teman teman untuk yang spread di harga 250 ya jadi separuh dari harga iguana yang mulus disini ada sudah mares ya yang berharga saya bikin konten juga ini roket ini sulukata lagi tidur makanannya tinggal dikit ini iguana sortiran ya sementara saya jadikan satu untuk menghindari apa namanya untuk lebih proper lagi lah kandangnya lalu disini ada leopard gecko nah leopard gecko ini juga barusan makan sudah saya bersihkan kandang teman teman ya oke kita ke depan teman teman untuk melihat ini di depan juga sudah saya kasih makan teman teman dan apakah makanannya masih ada atau sudah habis nah untuk yang di kandang bawah seperti biasa waduh ini Alhamdulillah dia sudah apa namanya ini ready di depan makanannya teman teman nah untuk dewar ya dewar ini sudah ready sudah siap di depan makanannya enggak tahu dia sudah makan atau belum ya ini nah lalu di kandang atas para iguana malah tidur bro di odah makan ini tinggal dikit sih kelihatannya soalnya kandang atas ini terkenal dengan kerakusannya teman teman ya rakus sekali untuk makan teman teman nah ini para bocil bocil masih belum turun untuk menyerang atau menyerbu makanannya teman teman nah ini dud dud halo dud 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 ada disini teman teman ya lalu lalu oh ya jadi karena barusan kita bahas dud dud jadi tahun ini ya ini adalah tahun terakhir anakannya dud dud teman teman dud junior anak terakhir dud junior ini betinanya yang lagi hamil anakannya dud dud teman teman oke oke kita cek dulu ya kondisi dari betina yang lagi hamil anaknya dud dud teman teman karena ini adalah tahun terakhir dudut reproduksi dan ini anakan terakhir dari dudut teman teman ya oke jadi ini sudah saya buka teman teman dan kita cek nah ini adalah anakannya dud dud ya masih bentuk telur ini ini kerasa kok teman teman ini kerasa kok teman teman ini 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 betinanya lagi santai terus disini kebanyakan dia di kayu ini ya santai ini para bocil bocil buh untung ya ini reksi reksi sebenarnya juga punya potensi teman teman tapi dia sudah terlanjur minus ya makanya saya masukkan sini untuk dijadikan indukan teman teman ini Dewor Dewor teman teman ini 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 sudah gerjil gerjil ya ini telurnya ini harus cepat cepat saya siapkan kandangnya teman teman ini harus cepat cepat saya siapkan kandang untuk dia bertelur saya masih belum sempet deh untuk buatin kandang itu ya kandang hijau itu container box hijau itu nanti akan saya buatkan saya apa lubangi seperti tutupnya ya seperti kandang roket dan Ares teman teman ini 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 kalau kita lihat dari sisi sini ini sudah hamil teman teman ya dan untuk green pala putih ini betina ini kelihatannya kok belum ada tanda tanda ini padahal ini yang paling sering saya lihat reproduksi ya dan untuk yang red itu kelihatannya sudah ada tanda tanda ya dia sudah mulai gemuk teman teman nah jadi ya semoga saja ketiga iguana ini ya soalnya kan betinanya ada empat tapi satunya lagi sakit teman teman jadi semoga ketiga iguana bisa hamil semua teman teman ya seperti itu nah jadi untuk iguana ini nanti rencananya container box ini teman teman ya container box yang untuk perawatan lewar ini saya lubangi dan nanti ini lebih besar sih daripada yang ini ini cb95 tapi kali ini 100 lebih mungkin kelihatannya 100 berapa ya cb nya ya ini lebih besar ini saya beli bekas dulu lebih murah dari ini ya soalnya bekas tapi lebih besar gak masalah ini tinggal saya solder ini nanti keliling ya dan harus segera saya pindah teman teman soalnya kalau disitu soalnya perutnya sudah gede teman teman kalau saya diemin disini takutnya ya caceran telurnya nanti dan rusak teman 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 soalnya ini adalah anakan terakhir dari nudut nudut ya anakan terakhir nudut nudut harus di penerus penerusnya nudut teman teman salah satu bukan salah satu sih maskot di fake iguana nudut ya sekarang sudah pergi jadi meninggalkan kita semua dan penerusnya sudah ada ares ya penerusnya sudah ada ares ini adik-adiknya ares teman teman adik-adiknya ares ini ya ini juga sih ini adalah adik-adiknya ares juga teman teman ini adalah si pala putih ini mengikuti nudut nudut ya terus kalau ini mengikuti betinanya nudut belang seperti ibunya mantep ya kan speknya juga mantep ya nudut nudut tapi kalau ini lebih padat ini lebih padat seperti ares ya lebih padat ini adalah bahan calon gacuan teman teman di sini ya semoga saja bisa terawat dengan baik dan ya baguslah teman teman intinya ya nantinya juga sebagus-bagusnya iguana nantinya akan menjadi indukan juga teman teman seperti itu ya oke teman teman jadi mungkin cukup suka dulu vlog saya kali ini tentang pembasan putinanya nudut anakan terakhir hari nudut lagi ini lagi di perut ya lagi di telur dan ini akan launching nanti teman teman mungkin sekitaran Desember Januari ya anaknya nudut akan menetas ini PR saya harus segera menyiapkan kontainer box untuk ini si belang betinanya nudut agar nanti meskipun tidak terpantau itu masih aman telurnya teman teman untuk dikeluarkan kalau di sini pasti nanti akan jelek teman teman hasilnya kalau dikeluarkan di kandang tidak ketahuan nanti telurnya akan keras dan ya itulah nanti jelek lah hasilnya teman teman oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lipat gecko kura-kura suruh kata teman teman terima kasih sudah menonton doakan ini bertelur semua ya tiga bertina disini dan anakan-anakannya selamat semua teman teman dan gak ada apa insiden seperti tahun lalu ya insiden berjamur teman teman aduh susah kalau sudah berjamur teman teman tapi saya sudah menemukan solusinya ya Alhamdulillah kebanyakan telur selamat teman teman dan berhasil menetas oke terima kasih sudah menonton video ini bye